Intro Halo guys, balik lagi di Teplek Cinema Channel Oke, kali ini saya akan membahas kembali alur cerita Dragon Ball Super nih Setelah di episode sebelumnya diceritakan bahwa musuh lama Son Goku yaitu Frieza telah dibangkitkan Dan disini si Frieza bersama pasukannya datang ke bumi dan membuat kekacauan Namun disini para petarung Z-Factor yang ada di bumi dengan sigap melawan si Frieza dan pasukannya Namun sayangnya disini mereka cukup kewalahan melawan mereka Nah disini saat si Gohan hendak dibunuh tiba-tiba Goku berhasil datang ke planet bumi nih bersama Bezita Disini akhirnya Goku berhasil menyelamatkan Gohan dan disini juga Goku memindahkan jasad Piccolo ke Istana Dewa Penguasa Dan dia kembali ke medan pertempuran untuk menghadapi Frieza Disini Goku menyuruh yang lainnya agar segera menjauh dari medan pertempuran Disini si Frieza sangat geram terhadap Goku Dan disini si Frieza menceritakan unak-unak bagaimana tersisanya dia berada di akhirat Namun disini si Goku berkata kenapa itu kan salahmu kenapa kamu datang ke bumi jadi kamu dicabik-cabik oleh Trans Dan si Frieza berkata ini semua karena kamu Disini Ginyu menyelah bahwa biarkan saja aku yang membereskan mereka berdua Namun disini Bezita dengan sigap membasmi si Ginyu hanya dengan sekejap mata Setelah Ginyu di kalahkan disini akhirnya Frieza bersiap untuk bertarung menghadapi Son Goku Nah disini si Frieza tidak berubah bentuk menjadi kesatu kedua Namun langsung kewujud terakhirnya nih guys Saking hebatnya efek dari perubahan wujud ini mengakibatkan ledakan yang sangat besar Dan disini semua pasukan Frieza ini tewas nih guys Nah disini akhirnya si Frieza akan berhadapan dengan Son Goku nih Namun pertarungan mereka berdua disini seperti main-main ya Pemanasan mungkin dan disini si Bezita mulai geram dengan tingkah laku mereka berdua Disini Bezita mulai menyerang Goku dan dia berkata kepada Goku bahwa kamu itu harus serius Apa kamu tidak ingat latihan kita di planet virus tersebut untuk apa Dan disini akhirnya Goku sadar dan mulai serius menghadapi si Frieza Disini Goku berkata kepada si Frieza bahwa dia akan mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatannya Dan disini akhirnya Goku mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menjadi manusia size super blue guys Wujud Son Goku Super Saiyan Blue ini disini si Frieza tidak gentar sedikit pun Dan dia juga akan mengerahkan seluruh kekuatannya hasil latihan selama 4 bulan ini nih guys Dan dia sekarang akan berubah menjadi Golden Frieza Dan inilah wujud Golden Frieza nih guys Disini si Goku tampak terkejut sekali nih Ternyata si Frieza ini kekuatannya sangat hebat Ya maklumkan disini si Frieza ini termasuk makhluk yang spesial Jadi dulu itu walau tanpa berlatih dia sudah sekuat dan merajai alam semesta Apalagi kalau dia serius berlatih nih guys Nah oke tanpa banyak bicara kita saksikan pertarungan Golden Frieza Melawan Super Saiyan Blue Son Goku nih guys Terima kasih kaki Di tengah pertempuran yang epic tersebut Ternyata Berus dan Whis sudah berada di planet bumi nih guys Nah disini si Parasite Factor ini kaget nih Kenapa Berus dan Whis ada disini Nah disini ternyata si Berus dan Whis ini bukan untuk membantu si Goku Tapi dia ingin mencicipi es krim buatan Bulma nih yang sudah dijanjikan oleh Bulma Disini si Frieza berkata kepada Goku bahwa dia akan menghancurkan Goku dan teman-temannya serta seisi planet bumi Namun disini dia begitu terkejut setelah di dekatnya ternyata Berus sudah ada di planet bumi Dan disini si Frieza berkata kepada Berus untuk apa dia datang kesini Apakah dia akan mengganggu acara balas dendamnya terhadap Goku Namun disini si Berus berkata Aku ini dewa, aku ini netral Jadi aku tidak akan mengganggu pertarungan kalian Asal kalian bertarung di Ohio saja nih Aku lagi asik menikmati es krim Begitu kata Berus Dan disini akhirnya Frieza dan Goku melanjutkan pertarungan balas dendam epic mereka nih guys Terima kasih telah menonton! 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 Namun disini si Goku menyadari bahwa kekuatan si Frieza yang golden ini tidak akan selamanya jadi kekuatan golden Frieza ini sangat menguras tenaga ditambah si Frieza juga belum terbiasa menggunakan perubahan ini sedangkan wujud si Goku yang super sajin blue ini sangat stabil nih kekuatannya dan dia tidak berubah sedikitpun dan disini dimanfaatkan oleh Goku untuk menyerang balik seorang Frieza nih guys. Disini si Goku berkata dan menyerahkan kepada si Frieza agar meninggalkan planet bumi dan kembali terus berlatih aku akan menunggumu disini kalau kamu sudah hebat datang lagi kesini namun disini si Frieza membuat drama nih bersama si Sorbet. Jadi disini si Frieza acting bahwa dia benar-benar kehabisan tenaga dan disini si Goku lengah dan kembali menjadi wujud semula dan tiba-tiba Sorbet menyerang dada Son Goku nih jantungnya. Dan disini si Goku akhirnya jatuh kalah dan disini akhirnya Frieza mulai menyiksa kembali Son Goku. Sampai akhirnya disini Bezita datang membantu Son Goku dan disini akhirnya pertarungan kedua antara Bezita melawan Frieza guys. Disini Bezita berkata kepada teman-teman Z-Tractor bahwa Goku masih hidup dan cepat sembuhkan dia dengan kacang Zenzu. Nah disini akhirnya Bezita menyelamatkan Son Goku kemudian si Frieza hendak menyerang Goku tapi disini Bezita menyerang balik dan serangan itu mengenai Sorbet nih guys. Sehingga si Sorbet ini mati terbunuh nih. Dan sekarang kita saksikan pertarungan antara Prince of Saiyan Bezita melawan Frieza nih guys. Disini terlihat jelas perbedaan kekuatan antara si Bezita dan Frieza. Disini si Bezita sangat kuat sedangkan si Frieza makin sini kekuatannya makin menurun dan tanpa diduga disini akhirnya Frieza kembali ke mode normalnya. Disini si Bezita berkata payah kau inilah akhir dari rewayatmu. Disini si Frieza tak terima bahwa dirinya dikalahkan oleh seorang Bezita. Nah disini akhirnya si Bezita hendak membunuh si Frieza. Disini Frieza melakukan serangan atas terduga yaitu dia menghancurkan planet bumi. Disini Bezita sudah mengantisipasi kejadian ini dan dia meminta Whis untuk menyelamatkan mereka yang berada di dekatnya. Namun sayang disini planet bumi tidak terselamatkan dan disini akhirnya planet bumi hancur lebur tak tersisa nih guys. Disini Whis berkata kepada Goku bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengembalikan 3 menit waktu sebelum bumi meledak. Nah disini akhirnya si Goku menyepakati bahwa dia akan membunuh si Frieza sebelum hal itu terjadi. Dan disini akhirnya bumi kembali ke posisi normal sebelum meledak. Disini sesaat si Frieza hendak menghancurkan planet bumi, Goku langsung melakukan full powernya. Dan disini tanpa banyak bicara akhirnya Goku menyerang Frieza dengan kamehameha full powernya. Dan disini akhirnya Frieza tewas guys. Namun disini jelas si Vegeta marah kepada Goku karena dirinya telah mengganggu pertarungannya. Nah disini si Goku menjelaskan apa yang terjadi. Dan akhirnya disini si Vegeta mengerti apa yang telah terjadi. Nah akhirnya planet bumi disini kembali damai dan terselamatkan dari tangan-tangan jahat kejahatan. Disini juga akhirnya Gohan pulang ke rumah dan dia menemui fidel istrinya. Dan dia berjanji akan menjadi lebih kuat lagi dan akan berlatih lebih serius. Karena dengan kekuatannya yang hebat dia bisa melindungi keluarganya. Begitu kata Gohan. Setelah planet bumi terselamatkan disini akhirnya Bulma mengadakan perayaan besar-besaran nih makan-makan. Dan disini juga dengan bantuan Dragon Ball Planet Namek Piccolo berhasil dihidupkan kembali nih. Dan disini si Gohan berbicara kepada Piccolo bahwa latihlah aku. Piccolo aku ingin kuat seperti dulu. Nah untuk cerita Dragon Ball Super kali ini saya cukupkan sekian nih teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel ini dan sudah membangun serta mensupport channel ini. Tetap jaga kesehatan dan semoga kalian sehat selalu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Dadah, see you, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.